Memang Al-Quran itu isinya 6666 ayat. Tetapi di antara 6666 ayat itu saya sebut ada 300 ayat yang harus, ya jangan diajarkanlah kepada umat manusia spesifik untuk bangsa Indonesia, jangan deh. Chaz Stevens asked the districts to immediately remove the Bible from the classroom, library, and any instructional material, Stevens wrote in the documents. Additionally, I also seek the banishment of any book that references the Bible. He says, my objection to the Bible being in your public schools is based on the following seven points offered for your learned consideration. And then Stevens, of course, proceeds to question whether the Bible is age appropriate. For anyone who's read it, pointing to its casual references to murder, adultery, sexual immorality, and fornication. Do we really want to teach our youth about drunken orgies, he asks in the petition? Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction video dari Saifuddin Ibrahim yang selalu mencomot dalil ayat Al-Quran, dalil hadis, tetapi ditafsirkan, diperintir penafsirannya suka-suka dia. Yang tujuannya memang untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Dan visi dan misinya adalah untuk memurtadkan umat Islam, khususnya umat Islam awam. Nah, makanya hadir di sini, mudah-mudahan channel ini bisa membentengi umat Islam dari segala bentuk pendangkalan akidah, seperti yang dilakukan oleh para misionaris, khususnya Saifuddin Ibrahim ini. 300 ayat yang saya sebut itu bukan membuat Anda marah, bukan membuat Anda benci, dan saya minta maaf kepada Mahfud MD. Memang Al-Quran itu isinya 6.666 ayat. Tetapi di antara 6.666 ayat itu saya sebut ada 300 ayat yang harus, ya jangan diajarkanlah kepada umat manusia. spesifik untuk bangsa Indonesia, jangan deh. Karena Pancasila itu ajaran mengasihi sesama ke Tuhanan Yang Maha Esa. Mungkin sampai kiamat, mulut Saifuddin Ibrahim ini tidak akan pernah berhenti untuk mengkuar-kuarkan, hapus 300 ayat ya, semenjak beberapa bulan yang lalu memang viral Saifuddin Ibrahim ini karena mempunyai permintaan yang sangat tidak masuk akal. Pendeta gadungan ini meminta kepada kemenak, khususnya kepada menteri agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah halusinasi daripada Saifuddin Ibrahim. Karena sampai kapanpun yang namanya Al-Quran ya, ayat-ayat di dalamnya, termasuk harokat, huruf, tanda baca, sampai kapanpun akan tetap terjaga, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah bisa dirubah, apalagi dihapus. Karena jaminan dari Allah sendiri ya, inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu la hafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi keaslian dan keotentikan Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Dan ketika Saifuddin Ibrahim menggaungkan ya, dia melarang Al-Quran ya, jangan diajarkan kepada manusia, khususnya orang-orang Indonesia. Tetapi dia sendiri ketika posisinya di Amerika sekarang, dia menutup mata bahwa ternyata kitab suci kepunyaan Saifuddin Ibrahim telah diharamkan, telah dilarang beredar di Amerika. Mari kita simak faktanya. Alkitab masuk daftar buku paling dilarang di Amerika. Disebut penuh tindakan yang dipertanyakan secara moral. Kini Alkitab masuk dalam daftar buku paling dilarang di Amerika Serikat. The Huffington Post merilis Alkitab masuk daftar 10 buku yang paling dilarang tahun 2015 di Amerika Serikat. Yang justru merupakan rumah bagi lebih banyak orang Kristen dibanding negara lain di dunia. Sebenarnya sudah sejak lama, kalau 2015 ya, sudah sejak 8 tahun yang lalu. Menurut laporan terbaru, American Library Association, Kitab Suci atau Alkitab, menempati peringkat ke-6 sebagai buku yang paling dilarang di Amerika karena faktor sudut pandang agama. Kantor ALA telah mengumpulkan data tentang buku-buku yang dilarang beredar di sekolah-sekolah Amerika atau perpustakaan sejak tahun 1990. James Leru, Direktur OIF kepada The Huffington Post, menyebut bahwa Alkitab muncul dalam daftar tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Alkitab juga masuk dalam daftar buku yang dilarang dibaca anak-anak sekolah? ALA mendefinisikan kata dilarang kemudian muncul setelah adanya pengaduan tertulis yang diajukan oleh perpustakaan atau sekolah. Pada tahun 2015, tercatat 275 buku masuk dalam daftar dilarang, turun dari jumlah di tahun sebelumnya yaitu 311. Daftar tahun ini untuk buku-buku dilarang muncul dari sebagian besar di sekolah-sekolah tinggi di Selatan dan Barat Daya. Leru mengatakan bahwa Alkitab kemudian masuk dalam daftar dilarang sejumlah materi di dalamnya mengandung konten seksual yang tidak pantas untuk anak-anak dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Tent Simply in Florida yani bananku wikar di publici libup, kyah biasa yang tendu, gaya berpura estanah untuk berw Nasıl tulerini melänger�ân. Apimu aqusin kita hadia untuk bunkeran belajian dari bahasa scholarships In petisian sent ke wil Trevor YouTube dan saksi perint onset, Chaz Stephens asked the districts sepului tanya Anda akan membagus the biblia from the classroom, library and any instructional material Stevens wrote in the documents additionally I also seek the banishment of any book that references the Bible my objection to the Bible being in your public schools is based on the following seven points offered for your learned consideration and then Stevens of course proceeds to question whether the Bible is age appropriate for anyone who's read it pointing to its casual references to murder, adultery, sexual immorality and fornication do we really want to teach our youth about drunken orgies he asks in the petition so let's go to Genesis where that portion of the Bible says Judah said to Onan sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring for your brother but Onan knew that the child would not be his so whenever he slept with his brother's wife he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother what he did was wicked in the Lord's sight so the Lord put him to death also wicked although oh wicked my bad okay dinilai vulgar injil ditarik dari sekolah di Utah alkitab dinilai tidak sesuai dibaca anak-anak dan remaja pada tahun 2022 sebagian wilayah di negara bagian Utah yang merupakan basis Kristen konservatif di Amerika Serikat menerapkan larangan buku berisi material sensitif di sekolah-sekolah larangan itu jadi senjata makan Tuhan karena ternyata alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristen juga dinilai mengandung material serupa sejumlah orang tua yang menentang undang-undang tersebut mencoba melaporkan injil sebagai buku yang tak pantas buat anak-anak pada bulan Desember 2022 yang lalu proposal itu akhirnya dikabulkan di distrik sekolah Davis di Salt Lake City proposal itu akhirnya dikabulkan di distrik sekolah Davis di Salt Lake City yang melingkupi 72.000 siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Salt Lake City Tribune melansir frustasi sebab buku-buku mulai dihapus dari perpustakaan sekolah sekelompok orang tua anonim di Utah menyatakan ada satu yang belum ditantang mereka kemudian mengirimkan permintaan ke distrik sekolah mereka di Davis County untuk meninjau alkitab untuk konten yang tidak pantas inses, onanisme, bestialitas, pelacuran mutilasi alat kelamin, velatio, dildo pemerkosaan dan bahkan pembunuhan bayi tulis orang tua tersebut dalam permintaan mereka mencantumkan topik yang mereka temukan terkait dalam teks agama itu mencantumkan tersebut ini akan mencantumkan tersebut mencantumkan tersebut mencantumkan tersebut pada saat itu dia menjadi prostitut di Egypt di sana dia mencantumkan tersebut Anda pasti akan menemukan bahwa alkitab di bawah utah kodean 76-10-1227 tidak memiliki nilai serius untuk anak di bawah umur karena itu pornografi menurut definisi baru kami kode yang dikutip adalah undang-undang yutah yang disahkan pada tahun 2022 untuk melarang buku apapun yang berisi konten pornografi atau tidak senonoh dari sekolah-sekolah di yutah baik di perpustakaan maupun di ruang kelas regulasi itu dikeluarkan menyusul protes dari kelompok orang tua konservatif terkait materi yang mereka temukan di buku-buku sekolah di yutah juru bicara distrik Christopher Williams menegaskan bahwa permintaan dilarangnya injil di sekolah-sekolah adalah apsah kami tidak membedakan antara satu permintaan dan permintaan lainnya kami melihatnya sebagai pekerjaan yang kami lakukan katanya dia mengatakan setelah diajukan tantangan terhadap alkitab telah diberikan kepada sebuah komite untuk ditinjau prosesnya kemudian memakan waktu 60 hari dan akhirnya disetujui menurut salinan permintaan orang tua mengajukan tantangan mereka pada 11 Desember distrik menghapus nama alamat dan informasi kontak orang tua dengan alasan privasi orang tua juga melampirkan permintaan mereka beserta daftar 8 halaman dari bagian-bagian alkitab yang menurut mereka menyinggung dan layak untuk ditinjau permintaan mereka adalah untuk secara khusus menghapus buku dari Rakdi Davies High School namun yang dikabulkan hanya penarikan injil dari sekolah dasar dan setingkat SMP berdasarkan undang-undang yutah yang baru sesuatu dianggap tidak senonoh jika itu termasuk gairah seksual yang eksplisit rangsangan, masturbasi, hubungan seksual, sudomi atau cumbuan menurut pengacara negara bagian materi tidak harus diambil secara keseluruhan dalam situasi tersebut atau ditinggalkan di Rak selama peninjauan namun jika terbukti melalui tinjauan ada adegan yang melibatkan tindakan tersebut harus segera ditarik setelah berhasil menarik injil dari sekolah-sekolah di distrik itu Jumat pekan lalu sekelompok orang tua itu kembali mengajukan pelarangan untuk kitab mormon mormonisme atau gerakan orang suci hari akhir adalah sektor Kristen yang berpusat di Utah dan memiliki banyak pengikut di negara bagian itu Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe...